selamat menikmati di sini ada salah satu stand yang memang jadi perhatian bangkumis khususnya makanan tradisional yaitu balok kenapa bangkumis hadir di kawasan ini karena balok tetapi setelah bangkumis berhubungi dari beberapa sumber bahwa di desa citerep ini ada satu kampung yang memproduksi kue balok ya bagaimana benarkah itu ada di sini dari desa citerep Kecamatan Manimbang Kabupaten Pantai Lang Provinsi Kecamatan mengabarkan nah pakir saya perlu kami informasikan siang ini bangkumis sengaja mampir di salah satu lokasi yang oke banget yaitu wisata kuliner citerep dan perlu kami informasikan di sini memang unitnya itu salah satu lokasi kuliner yang memang harganya terjangkau menurut informasi makanya hari ini bangkumis sengaja datang untuk beristirahat setelah libutan sejumlah peristiwa yang sempat viral di Kabupaten Pantai Langan dan yang paling penasaran gimana di lokasi inilah ada salah satu setan kue balok kue balok biasanya ada di Kecamatan mes atau babakan tapi di sini ada yang cukup unik yaitu kue balok dari kampung jalubang dan inilah pesanan bangkumis ternyata datang iya nah ini pesan bangkumis memang sosoknya kue balok itu dengan khas bandet terima kasih ibu makanya hari ini bangkumis enggak harus makan siang karena saya sengaja bangkumis akan mencoba menicipi kue balok yang dari kampung jalubang memang berbeda kalau dilihat dari pengemasannya dan teksturnya pun ini cukup berbeda dengan balok yang dimenes karena di sini tapingnya itu seperti ini dan menurut informasi ada tiga varian yang original yang manis dan ada satu lagi yaitu yang warna hitam bagus akan mencobanya bagus lembut kenyal kenapa enggak suka balok ini makanan tradisional harus suka anak muda itu jangan yang modern aja sekali-kali makanan tradisional ini nampaknya neng-neng malu-malu nih karena biasanya di mall ini kue balok kue tradisional emang makanan itu lebih baik makan makannya kayak gini yang ibu menang dari desa Sesilpan Sesilpan berapa kilo dari lokasi tempat ini kira-kira 20 20 kilo hanya pengen menicipi kue balok ya tek kue balok kenapa alasannya teknya suka dengan kue balok ini tek karena kalau dibilang kue balok itu kan makanan tradisional kalau dibilang orang senama ya aman lah buat dikonsumsi masyarakat kecil atau masyarakat menengah karena kan enggak ada bermasalah misalnya kayak makanan yang di luar banyak bahan kimia ya bahan kimia apa ke tubuh kita enggak tahu kan gitu itu penyakit yang lebih berbahaya ya nah pertanyaannya di kampung tete kamu apa namanya ada enggak yang memproduksi balok seperti ini enggak ada kalau di kampung saya tapi kalau di tanah sebelah emang ada masih ada ya nah mungkin ini semua teman-teman akan makan bak semua ya hari lihat nah itulah pemirsa memang sengaja memang disini khasnya balok kalau yang lainnya mungkin banyak tetapi kue balok ini perlu kita lestarikan karena bagaimanapun juga pandeglang apalagi kawasan wisata Tanjung Lusung ini setelah jalan tol rampung wisatawan pasti datang di sini dan disinilah perlu persiapan warga sekitar untuk bisa menfaatkan kondisi keramaian salah satunya adalah pengembangan UMKM dan balok ini akan menjadi primadona kawasan wisata Tanjung Lusung dan sekitarnya nah seperti yang saya saksikan nampaknya anak muda pun sekarang sudah mulai suka dengan yang namanya kue balok walaupun kue-kue yang modern itu banyak seperti roti dan segala sejenisnya tapi namanya kue balok ini tetap bertahan di kawasan pandeglang selatan ini enak loh ini enak selamat siang Nek siang nama siapa? Desi Susupan Susupan nah ini dalam rangkapan nih sama teman-teman banyakan ini nongkrong-nongkrong saja biasa oh gitu ya nah terus tadi kan menikmati salah satu makanan tradisional yaitu balok itu bagaimana rasanya teh? sangat enak nikmat dan terasa lejak di mulut lembut juga nah ini di mall-mall ada gak sih? gak ada gak ada teman-teman kalau mau balok datang saja ke sini warung kuliner cicerum ini lembut nah teh, monajin bisa mengganggu sebentar teh? nama siapa teh? menah dari? dari desa Susupan nah ini tadi sama teman-teman banyakan ini dalam rangka apa? renong-renong sore oh gitu ya nah terus kenapa ngambil menu salah satu kue balok ini teh? karena kan kalau misalkan menu yang dari luaran kan belum gak selejat ini ini baru baru loh merasakan ini lejat emang lembut rasanya juga kalau yang ini kan enak emang gak manis ya kalau yang satunya kan manis pakai gula enak loh daripada makanan yang lain belum tentu sehat kan ini kan sehat alami loh untuk harga sendiri teh? kalau untuk harga sendiri kalau misalkan untuk juga ini terjangkau untuk kalangan kecil lah maksudah enggak seperti enggak terlalu merobok uang segitu banyak nah terus gini teh tanggapan teh teh ini bagaimanapun juga kan kawasan selatan ini kan menjadi daya tarik tersendiri dan ternyata tentang wisatanya dengan kawasan kek setelah Tanjung Lesung menurut teh teh harus bagaimana nih warga sekitar agar bukan jadi penonton tapi jadi pemain harapannya bagaimana? ya harapan saya kalau misalkan untuk kalau jaduk pemain itu lebih baik kita usaha apalah yang lebih lebih apa ya ke kita itu enggak terlalu harus membeli ke orang lain karena kan karena makan segini ramah lingkungan emang ramah lingkungan ketika misalkan di pasaran juga ini pasti laris karena kan rasanya enggak kalah sama produk yang lain ini lebih enak lebih apa ya kalau dibilang orang kamu mah inginis lah karena kan makanan-makanan yang di luar itu belum tentu kita tahu apa sehat atau enggaknya kalau ini kan udah pasti jelas sehat karena ini makanan terbuat dari ubi ya dari ubi enggak tapi teteh tahu enggak cara bikinnya nih ini repot banget kayaknya nih karena iya yang penting kita bisa menikmati bisa membantu UMKM usaha kecil ya warga kampung supaya diangkat ya mudah-mudahan ini ini jadi makanan atau menu favorit di kawasan pandangan saat ini ya oke makasih ya tolong sampai jumpa teman-temen